Ke badannya, dia gak bisa jalan kecuali di papa Ini sebelah kanannya Fajar adalah ibu undanya, ibu Heni Sebelah kirinya adalah ibu Kiki terapisnya Ibu Kiki terapisnya Ini dari umur 4 tahun setengah sudah hafal 30 juz 30 juz, subhanallah Bapak-bapak aja belum tengok ya pak ya 2 juz aja udah alhamdulillah Gimana 30 juz dari 4 setengah tahun Iya, 4 setengah tahun Dan sekarang umur 11 tahun Saya ngobrol dulu sama ibunya ya Boleh, boleh Bunda siapa namanya, kenalin dulu Nama saya Heni Mbak Heni Katanya sejak kecil ada kistimewaan Dari ayahnya gimana? Iya, waktu kecil itu Fajar lahirnya prematur Pada usia kehamilan 7 bulan setengah Nah, pada saat lahir itu berat badannya hanya 1,6 Dengan waktu itu jantungnya itu kelapnya masih terbuka Nah, terus paru-parunya masih belum bekerja sempurna Sehingga kemungkinan, kata dokter itu Beliau sipi kan, mengidap selebral palsi Sipinya itu kemungkinan karena organ-organ tadi belum sempurna Sehingga kekurangan suplai oksigen ke otak Sehingga ada sel-sel, sebagian sel-sel otaknya yang rusak Itu yang mungkin menghambat Lahirnya prematur, umur masih 6,5 bulan di dalam kandungan udah lahir Nah, ayahnya tiap malam gimana? Nah, waktu di rumah sakit itu kan dirawat Saya di rumah, sehari dua kali ayahnya mengantarkan asih Nah, sambil mengantarkan asih Ayah Fajar itu selalu membacakan sekitar setengah jus Jadi, karena sehari dua kali Sehari itu Fajar sudah mendengarkan satu jus Dari mulai lahir, setiap hari dia mendapatkan pendengaran Quran Satu hari satu jus Nah, keajaibannya kemudian ketika umur 3 tahun setengah Baru bisa ngomong Nah, ketika ngomong, itu yang dia keluarkan adalah Quran Subhanallah ya Tepuk tangan dong sekali lagi ya Ini Bu Kiki, terapisnya Fajar ya Yang bercerita kepada kami bahwa Ya, gimana Bu Kiki? Ketika mau mengenalin ke saya, gimana ceritanya? Jadi, kemarin itu sebenarnya saya sangat ingin sekali untuk bawa Fajar ke Ustaz Nah, karena apa? Saya tahu Ustaz itu adalah penggiat Al-Quran yang sangat Ya, sangat semangat lah ya di Indonesia Jadi, saya pengen Mas Fajar ini sebagai murid saya Apalagi dengan kondisi Mas Fajar yang cerebral palsi Tapi, ternyata beliau juga bisa menghafal 30 jus Subhanallah Saya pengen supaya tahu semuanya bahwa sebenarnya kita mampu kok menghafal Baik, kita coba dialog sama Fajar ya Fajar cita-citanya jadi apa? Imam Masjidil Haram Masya Allah Imam Masjidil Haram Susah enggak Fajar ngapal Quran? Enggak Enggak Tuh, malu enggak? Baik, Fajar, Ustaz baca ya Fajar lanjutin Orang-orang pengen tahu Fajar beneran apal apa enggak? Iya Dia telah respon karena emang otaknya beda sama kita Itu jus 1 Sekarang berangkat jus 2 Masya Allah Sekarang kita lanjut jus 3 Masya Allah Sekarang kita naik ke tengah Ke jus-jus belasan Surah apa ya? Surah An-Nur Surah cahaya Ini kan cahaya ini bulan itu ya Masya Allah Sekarang Fajar habis surah An-Nur apa? Al-Furqan Al-Furqan Fajar tes Ustaz Surah Al-Furqan Ustaz baca apa aja? Bismillahirrahmanirrahim Tabarakan Labi Menzalah Al-Furqan Ala abadihi Kuna jilalamin nadira Ustaz baca Kita saling estafet ya Al-Furqan 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 Ini dari umur 4 tahun setengah loh 30 jusnya Sayang saya terlambat mengetahui Jadi kalau begini ceritanya Maka Fajar dalam kondisi Seperti ini Dia menjadi penghafal Quran terkecil di dunia Subhanallah Subhanallah ya Kondisi apapun Dan bagaimanapun orangnya itu Ternyata bisa ya menghafal Quran Kita tanya sama ibunya ya Gimana caranya Kok Fajar bisa menghafal Quran Bagaimana tuh Bu Sebetulnya Fajar menghafal Quran ini Secara tidak sengaja Ustadz Tidak sengaja aja bisa apal 30 just Apalagi sengaja Masya Allah Waktu itu tujuan kami hanya berusaha Ini anak itu kan amanah Jadi hanya kami berusaha untuk Memberikan lingkungan yang terbaik Untuk anak kami Jadi kami berusaha untuk Di lingkungan itu Mengkondisikan keluarga juga Jadi kita berusaha Memperdengarkan untuk Fajar itu yang terbaik Jadi kita ketika dia di rumah Sudah tidak di rumah sakit Kami di rumah itu sepakat Untuk memperdengarkan Tilawah 24 jam Jadi karena kita pikir Daripada dia mendengarkan Hal-hal yang tidak berguna Ini 24 jam sinetron Gosip Benar itu Jadi memang dari keluarga ya Keluarga itu mendukung Terutama karena kesadaran dari orang tuanya Juga amanah dari Allah Itu tinggi gitu Itu dipanggilin guru Belum mustat Masih orang tua Jadi hanya diperdengar Kami tidak ada yang terdiri Tidak terpikir Fajar akan hafal Quran Karena kita hanya menjaga Agar pendengaran Fajar Dia mendengarkan yang baik-baik saja Itu Lalu ketika Umur 4 tahun setengah Baru kita panggilkan guru Karena kita melihat Fajar sudah mengeluarkan Ayat-ayat Quran Tapi Belum beraturan Dan dia sering Kebingungan Karena bertanya Ini sambungan terusannya apa Nanti Fajar tahun depan Insya Allah Dan pemirsa RTV Tahun depan Akan saya berangkatkan Ke Makatul Makaroma Untuk ikut Musabakoh Hifzil Quran Tingkat internasional Subhanallah Karena ini bisa diacak kemana Bisa nih Bisa diacak kemana Udah kayak komputer ini Benar-benar Udah kayak Itu Quran ada di depan aja Doain ya Mudah-mudahan Fajar Nanti bisa juara satu Amin Mudah-mudahan juga bisa Menginspirasi untuk Pemirsa RTV di rumah ya Untuk mempelajari Quran Terdini mungkin Dan mungkin bagi Pemirsa RTV di rumah Yang ingin berinteraksi Dan bertanya dengan Pak Ustadz Juga bisa mention Sebentar ya Ini ada pesen dari Dari Fajar Fajar mau pesen apa Coba Bapak-bapak Ibu-ibu Semangat Hasil Quran Masya Allah Terharu banget Aku dengernya Ya ampun Ikut terharu Maksudnya Ternyata anak sekecil ini Pun bisa Benar-benar Menjadikan Quran Itu pedoman hidupnya Ya Masya Allah Kayaknya mendingan Segmen ini Tambah doa Dari Dari Fajar Setuju gak? Fajar Baca doa dong Buat ibu-ibu disini Bapak-bapak Dan pemirsa RTV semua Silahkan Fajar Terserah doanya apa Allahumma salih Wa salim Ala sahib Muhammad Wa ala alihi Wa sabih Ajma'in Allahumma Filana Wa luwalidina Wa alhamhum Kama labuna Sabira Allahumma Fil Lilmusimin Walmusunat Mu'minin Walmumiyat Al-Ahya Imin huwa Al-Awad Inna qala Kulisuh An-Qadir Rabbana Zolamna Anfussana Wa illam takfir lana Wa talhamnana Kunnan namun khasirin Rabbana La tuzik Kulubana Baada Idhadiddana Sohablana Miladun Karahmah Inna Kaandah Wuhyab Rabbana Wali Ikhwanina Labina Sadakuna Birinan Wala Tijal Fi Kulubina Illan Lilladina Amanu Rabbana Inna Kawa Alhamdulillah Allahim Allahim Ma'inna Nasalka Ilman Nafian Amin Wa iskan Wasian Amin Wa sifat Anun Kulidain Wasakami Amin Ahmatika Ya Arhamdulillah Amin Abana Atina Fidunya Asana Wafil Akhirat Asana Hukina Adab An-Nan Walhamdulillah Amin Jangan kemana-mana Tetap di Alhamdulillah